Ya pemerintah sering mengatakan tidak ada legalisasi LGBT, walaupun diakui juga tidak ada upaya untuk mengkriminalkan LGBT. Ini yang sering disebut antara lain oleh Mahfud MD sebagai sikap moderat. Apa bahaya dari cara pandang seperti itu? Itu yang tadi saya katakan bahwa tidak ada legalisasi LGBT. Tapi ketika tidak ada pelarangan LGBT, maka itu sesungguhnya adalah legal. Mengapa? Karena ketika orang melakukan, kita tidak bisa melarang. Ketika tidak bisa melarang, maka itu menjadi sesuatu yang legal secara faktual. Jadi saya kira ini pernyataan yang absurd. Yang absurd. Absurd sebagaimana juga tidak ada larangan mencuri, misalnya. Lalu orang mencuri, bagaimana bisa disalahkan? Ketika tidak bisa disalahkan, maka mencuri itu menjadi legal. Ini yang saya katakan sebagai sikap yang ambigu. Tidak mungkin sebuah perbuatan itu dibolehkan sekaligus tidak dibolehkan. Tidak mungkin. Apalagi kalau kita bicara tentang level negara. Negara itu tidak boleh di dalam posisi ragu-ragu. Tidak boleh di dalam posisi ambigu seperti tadi. Karena dampaknya ya seperti ini. Jadi jikalau ini betul-betul terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, komunitas LGBT di kalangan anak-anak yang kita harus tunjuk paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Yang secara nyata tidak tegas. Termasuk yang mengatakan bahwa tidak mungkin kita itu mengkriminalkan LGBT. Bagaimana tidak mungkin? Itu kan soal persepsi dan perspektif.